Polisi mengungkap awal mula keterlibatan seorang prajurit Tendi Ad berinisial Kopda As yang diduga membantu dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor curian. Awalnya, kasus itu bisa terungkap dari adanya laporan penggelapan kendaraan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Awal kasus, lebih tepatnya pengungkapan kendaraan bodong. Baik mobil dan motor, kata kasus di Tramor di Treskrimumpolda Metro Jaya, Kompol Yulian Syah saat dihubungi, Sabtu, 6 Januari 2024. Dari fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian, ada dugaan penggelapan kendaraan dari perusahaan Leasing sebagaimana jaminan fidusia, sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Undang-Undang itu mengatur soal pemberian hak kepemilikan suatu kendaraan yang mana suratnya telah dipegang pemilik Leasing. Namun fisiknya digelapkan oleh pihak yang memegang secara fisik. Dalam kasus tersebut, ada dua tersangka yang berhasil ditangkap yakni berinisial L dan MP. Dari penyelidikan, ternyata keduanya bekerja sama dengan Kopda Asdi Sidoarjo. Atas hal tersebut, penyidik kepolisian berkoordinasi dengan pihak POMDAMV Bawijaya. Meski begitu, Yulian Syah mengaku pihaknya masih mendalami soal apakah kendaraan yang digelapkan tersebut merupakan hasil pencurian atau bukan. Hal itu dengan melacak asal kendaraan yang disimpan di Markas Gudbal Kirpusiat di Buduran sebagai lokasi penampungan, di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat Berinisial AS ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis, 4 Januari 2024, lantaran diduga melakukan penggelapan kendaraan bermotor bersama warga sipil berinisial AS. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Kodam V, Brawijaya dengan Polda Metro Jaya. Dan penyidikan terhadap warga sipil diserahkan dan dikoordinasikan dengan Polda Metro dan Polda Jatim dalam penyelesaian kasus tersebut, kata kadis penat Brigjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Sabtu, 6 Januari 2024. Kristomei menyebut pihaknya berkomitmen akan memberikan sanksi kepada Kodam V jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.